Pembajakan karya cipta di Indonesia sepertinya sudah menjadi hal lumrah. Pembajakan ini bahkan bisa disebut sebagai kanker akut yang sulit dihilangkan. Aliansi Kekayaan Intelektual Internasional atau IIPA pada 2014 memperkirakan 90% keping VCD dan DVD terkait musik, film, tiranti lunak, serta video game yang beredar di pasar retail merupakan bajakan. Melihat fakta ini, penyanyi hip-hop Jeff Lowe mengatakan bahwa pembajakan karya cipta itu tidak selalu merugikan pihak pencipta. Menurutnya, tindakan ilegal tersebut juga bisa menguntungkan pemilik hak cipta. Kalau saya memandang pembajakan itu sebagai sarana promosi yang efektif atau tidaknya lagi-lagi balik ke musisinya, balik ke materi lagunya juga. Jeff Lowe sendiri mengaku, dirinya baru bisa menyadari bahwa dibajak itu menguntungkan ketika sudah menjalani karirnya selama 8 tahun. Trik-triknya akan muncul lewat perjalanan karir. Saya aja baru meh banget, mungkin setelah hampir 8 tahun berkarir baru bisa benar-benar dapet, oke, ini kalau dibajak, gimana caranya biar dibajak itu malah menguntungkan dan tidak merugikan. Menanggapi maraknya pembajakan karya musik, Jeff Lowe berpesan agar musisi harus mempunyai mental petani. Mendingan musisinya jangan manja, musisinya berpikir gimana caranya punya mentalitas seperti petani. Makin dibajak makin subur, makin dibajak makin banyak panennya. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.